Di Istanbul, Richard kembali menekan Menaksi untuk datang ke kantornya dan menandatangani semua dokumen penjualan restoran miliknya Tapi Menaksi tetap menolak dan mengatakan kalau kedatangannya bukan untuk menandatangani dokumen Tapi ingin membalas perlakuan yang telah dibuat olehnya terhadap Menaksi Ia mengatakan putranya telah menghancurkan semua orang-orang Richard Bahkan mereka semua telah terbaring lemah di rumah sakit dengan luka yang sangat parah Tak lama Jai Simha Reddy pun datang ke kantor Richard dan langsung menendangnya hingga ia tersungkur jatuh Jai Simha yang sedikit tertarik akhirnya tertantang untuk bisa menaklukkan hati Isa Isa yang tertarik pada Jai Simha mulai menceritakan pada ayahnya dan memintanya untuk mengundang Jai datang ke kediamannya Jai Simha menceritakan pada ibunya dan saat Jai Simha menyinggung ayahnya Menaksi terdiam dan mengatakan hal yang sebenarnya Ia mulai menceritakan kalau nama ayahnya sebenarnya adalah Vera Simha Reddy Ia seorang yang selalu menyempatkan diri untuk berdoa di kuil Saat itu tengah diadakan 300 pernikahan dari 30 desa Semua berkumpul bersama termasuk Vera Simha yang datang ke acara tersebut Bahkan ia yang diminta membuka acara tersebut Namun beberapa calon pengantin pria menunjukkan ketidaksukaannya kepada Vera Simha Kemudian mereka langsung mengeluarkan senjata tajam untuk bisa menghabisi Vera Simha Prata Freddy muncul di antara calon pengantin tersebut Ia mengancam akan menghabisi Vera Simha Mau tidak mau Vera Simha harus melayani mereka Tapi walaupun seorang diri Ia mampu dengan cepat menghancurkan mereka semua dengan waktu yang singkat Hingga Prata Freddy benar-benar terancam Vera Simha masih memberikannya kesempatan untuk hidup Dan memintanya untuk pergi dari tempat itu Prata Freddy yang pulang ke rumahnya disambut hangat oleh istrinya Tapi ia hanya terdiam melihat istrinya menyiapkan semua keperluan makanannya Namun saat Prata Freddy ingin menyuap makanan ke mulutnya Istrinya berteriak ketika tahu Prata Freddy gagal mengabulkan permintaannya kepada Vera Reddy Vera Simha menerima kehadiran Raja Gopal yang pernah bekerja sama dengannya Ia menceritakan kesulitan yang ia terima saat ini Sejak ada bakula Freddy Reddy menjadi menteri di daerahnya Ia meminta 60% keuntungan pabrik Raja Gopal untuknya Atau mereka dipaksa untuk menjual pabriknya kepada pihak mereka Tidak hanya itu mereka juga mengancam para pekerja pabrik Mereka juga memutuskan saluran air dan mendirikan pabrik lain di sekitar pabrik Raja Gopal Hingga mendapatkan investor asing Vera Simha pun berjanji akan membantu Raja Gopal menyelesaikan masalah tersebut Semua orang-orang menteri ketakutan melihat Vera Simha datang dan mendekat ke arah mereka Hingga salah satu anak buah menteri memberenikan diri untuk menyerangnya Tapi satu tendangan sudah membuatnya mental dan ketakutan benar-benar menjalar Hingga saat ada bakula datang bersama perata Freddy Merasa terkejut ketika melihat semua anak buahnya tergantung di pintu masuk ke lahan pabriknya Tapi hal tersebut terlambat saat mereka ingin melarikan diri Vera Simha langsung mendekati mereka dan mengancam mereka untuk tidak lagi mengganggu pabrik Raja Gopal Ada bakula mulai menyusun rencana baru untuk bisa menghabisi Vera Simha Mereka meminta untuk memanggilnya ke kantor Vera Simha menerima panggilan tersebut Vera Simha duduk di tempatnya merasa takut dengan ancaman yang diberikan oleh menteri untuknya Bahkan dengan berani ia mematahkan alasan pembangunan pabrik menteri Semua yang ada di tempat itu terdiam dan mendengarkan mereka berdebat Bahkan ia pun mengancam akan menghabisi menteri bila ia tidak menghentikan kegilaan menteri tersebut Tapi ia menyusun rencana lain pada saat Vera Simha ingin pergi ke Bangaluru Namun saat Vera Simha ingin pergi telepon berdering Vera Simha mengangkat telepon tersebut dan terkejut ketika mendengar suara menaksi yang memintanya untuk datang ke Istanbul Vera Simha mengiakan dan membatalkan kepergiannya ke Bangaluru dan memilih pergi ke Turki Menaksi yang telah menunggunya di bandara langsung terkejut ketika melihat putranya Jai Simha Menaksi mengiakan kalau Jai adalah putra mereka Ketiganya berjalan keluar bandara dan mendatangi kediaman Menaksi Dalam kesempatan itu Menaksi dan Vera Simha berbincang dan saling meminta maaf untuk kesalahan yang pernah sama-sama mereka perbuat Vera Simha pun datang ke kediaman Isa untuk membicarakan pernikahan putranya Isa sangat bahagia ketika tahu kedua orang tua mereka setuju untuk menikah tapi tidak dengan ayah Isa Ia menyembunyikan sesuatu dari keluarganya Ia mengingat kalau Vera Simha adalah orang yang mengacaukan pembangunan pabrik baru di daerah Sema Bahkan ia yang sangat marah karena ia merupakan investor yang menggelontorkan dananya 500 kror untuk pembangunan pabrik tersebut Dengan kesal ia langsung menelpon perata Freddy untuk menagih janjinya menghabisi Vera Simha Ia menceritakan kalau Vera Simha ada di Istanbul dan mengatakan kebenaran pernikahan antara putranya dan juga putrinya Mendengar hal itu istri perata Freddy sangat kesal dan mencari cara lain untuk bisa menghabisi Vera Simha di Istanbul Si Dapa pun menceritakan pada Vera Simha untuk berhati-hati karena orang-orang perata Freddy telah tahu keberadaannya Vera Simha mengiakan dan bersiap untuk menyambut kedatangan mereka Polisi yang dikerahkan ayah Isa pun datang dan mencoba menangkap Vera Simha Semua berkumpul di pusat Istanbul, Vera Simha sengaja memisahkan diri dari keluarganya untuk menghadapi mereka Orang-orang perata Freddy mulai menyerang Vera Simha tapi tanpa takut ia membalas mereka Bahkan ia berlaku sangat kejam hingga orang-orang di sekitar merasa takut karena melihat Vera Simha Vera Simha mengejar sisa anak buah perata Freddy dan menghabisinya hingga tiba-tiba ia melihat perata Freddy mendorong menaksi hingga tersungkur jatuh Kini keduanya saling berhadapan tapi tiba-tiba istri perata Freddy turun dari mobilnya dan berlari sambil memohon untuk tidak menghabisi suaminya Ia memohon pada Vera Simha untuk bisa mengampuni suaminya Vera Simha pun lulu dan langsung melepaskan senjatanya Tapi saat ia lengah istri perata pelangsung menikamkan senjata yang ia sembunyikan dengan berulang-ulang ke perut Vera Simha Menaksi menangis memanggil nama Jai untuk bisa membantu ayahnya tapi ia terlambat karena Vera Simha sudah mengeluarkan banyak darah Bahkan ia tersenyum melihat adik perempuannya yang merupakan istri dari perata Freddy meninggalkan dirinya yang tengah kesakitan Jai Simha dan Isa pun tiba tapi ia tidak bisa mengejar paman dan bibinya yang telah melukai ayahnya Dengan nafas tersengal ia masih bisa merokok dan meminta puteranya untuk mengkremasi tubuhnya di sema India dan meminta Jai untuk menjaga adik perempuannya Vera Simha mengembuskan nafas terakhirnya diiringi tangisan Jai dan juga menaksi Tawa kemenangan pun keluar dari perata Freddy Ia bangga telah menghabisi musuhnya selama 30 tahun ini Ia berharap bisa menguasai sema setelah Vera Simha telah tiada Bersama dengan itu jenazah Vera Simha ditunggu oleh penduduk sema Mereka semua menangis sedih karena kehilangan Vera Simha Setelah melakukan kremasi ayahnya Jai mencoba bertanya pada Sidapa tentang permusuhan ayahnya dengan bibinya Sidapa mulai menjelaskan bagaimana mereka bisa bermusuhan Mereka adalah saudara yang tidak sekandung tapi Vera menganggapnya seperti adiknya sendiri Hingga suatu saat seorang anak kecil datang untuk mengadu tentang kejahatan Ganggi Redi yang telah menghabisi ayahnya dan melecehkan ibunya Mendengar hal itu Vera Simha pun langsung memberi pelajaran kepada Ganggi Redi juga anak buahnya Vera Simha pun berhasil menghabisi Ganggi dan ia meminta perata Freddy yang merupakan anak laki-laki Ganggi Redi untuk pergi dari desa mereka Adik perempuan Vera Simha juga tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang ingin segera menikah Perata pun berniat untuk membalas dendam dengan mendekati adik perempuannya Vera Simha sangat mencintai Banu Mati walaupun bukan dari satu ibu Banu Mati mencintai Sekar yang merupakan teman dekatnya tapi Vera Simha berniat menjodohkannya dengan anak kepala desa Banu Mati memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya pada Sekar di hadapan Vera Simha Sekar mengakui kalau ia pun mencintai Banu Mati Bukan menolak tapi ia malah mengizinkan mereka bersatu Hingga semua berjalan dengan baik Rangkaian upacara pernikahan Banu Mati mulai dilakukan oleh pihak keluarga Vera Simha Tiba-tiba kekacauan terjadi Vera Simha yang akan mengikuti perlombaan berburu dihadang oleh anak buah Prata Freddy Mobil-mobil milik Vera Simha diledakkan Sekar yang sudah menjadi bagian dari keluarga Vera Simha langsung mengajukan diri untuk menggantikan Vera Simha yang masih menghadapi Prata Freddy Ia mulai mengejek Sekar dan membuatnya ditertawakan oleh penduduk Ia pun sangat marah dan melampiaskan kemarahannya dengan menembak ke segala arah dan mengenai Suri salah satu penduduk Sema dan merupakan ayahnya sendiri Semua meminta maaf pada Vera Simha karena perlakuannya Tapi Vera Simha malah menamparnya dan melanjutkan hukuman untuk Sekar Ia tidak peduli walaupun Banu Mati menghalanginya Ia terus mencambuk Sekar sebagai hukuman Keesokan harinya Sekar ditemukan gantung diri di tengah desa Banu Mati mencoba mendekatinya hingga perasaannya benar-benar hancur Impian menikah dengan pria yang ia cintai pun lenyap Sejak saat itu ia mendendam pada Vera Simha kakak laki-lakinya sendiri Ia memaki Vera Simha di hadapan semua warga Bahkan sejak hari itu ia bersumpah untuk menghabisi kakak laki-lakinya sendiri Ia juga pergi dari kediaman Vera Simha tidak pedulikan apapun Vera Simha mendatangi Menaksi Ia tidak tahu kalau Menaksi tengah mengandung anak mereka Vera Simha yang datang mulai menceritakan semua yang terjadi tentang pertengkarannya Hingga memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri untuk tidak jatuh cinta Dan mencintai perempuan manapun Menaksi terdiam dan menangis Ia tidak sempat mengatakan kalau ia tengah hamil buah cinta mereka Menaksi pun memutuskan untuk pergi selamanya dari hidup Vera Simha Banu Mati langsung mendatangi perata Freddy dan memintanya untuk menikahinya Sekaligus bersama-sama bekerjasama untuk menghabisi Vera Simha Pratap dengan senang hati menerimanya Sejak itu berulang kali perata Freddy datang untuk membalas dendam kepadanya Tapi berulang kali pula ia kalah dalam perkelahian bersama Vera Simha Sidapa mengakhiri ceritanya dengan tetesan air mata di pipi Menaksi dan semua keluarga Vera Simha Sidapa mencoba memperingatkan Jai untuk berhati-hati dan memintanya untuk segera pergi meninggalkan Sema kembali ke Turki Raja Kopal yang bertemu dengan Jai mencoba menceritakan bagaimana Vera Simha menjadi dewa Hingga ia pun mengatakan menyerah dan akan menyerahkan pabrik pada Menteri Ada Bakulapedi Semua pekerja memohon untuk tidak menandatangani dokumen penyerahan pabrik tersebut pada orang-orang Menteri Ayah Isya yang sudah ada di tempat itu meminta Raja Kopal mempercepat penandatanganan surat-suratnya Tapi Suma terkejut karena tiba-tiba Raja hadir Ia terkejut ketika melihat calon mertuanya ada di tempat itu dan menjadi investor asing Ia menembaki semua orang-orang Menteri yang ada di sana Dan mengatakan kalau ia yang akan menggantikan tugas ayahnya dan mimpi ayahnya Pratap yang datang pun terkejut melihat kemampuan Jai yang hampir sama seperti Vera Simha Pratap mulai bertindak kasar kepada Banu Mati Ia menampar dan mencekik istrinya sendiri Ia mengatakan yang sebenarnya kalau ia yang telah menghabisi sekar dan menggantungnya Ia sengaja menghasut Banu Mati dan Vera Simha untuk kelancaran balas dendamnya Banu Mati menangis mendengar itu semua Diam-diam ia mendatangi kediaman kakaknya Tiba-tiba terlintas kebahagiaan yang selama ini ia nikmati bersama Ia berteriak memanggil Jai Simha Redi hingga membuat semua orang terkejut Melihat kehadiran bibinya Jai sama sekali tidak marah Ia malah menyambut kedatangannya dan memintanya kembali ke rumah ini Banu Mati meminta maaf dan menyesal karena telah percaya kepada Pratap Semua menangis mendengar penyesalan Banu Mati Tak lama Menaksi datang memeluknya tapi Banu Mati menolak Ia mengeluarkan pisau yang ia sembunyikan dan menghabisi dirinya sendiri di hadapan keluarganya hingga tewas Ketika upacara kremasi tengah dilakukan Pratap Redi kembali berulah Kali ini ia menghancurkan semua mobil yang ada di tempat itu Jai Simha Redi benar-benar marah hingga ia pun langsung menghadapinya tanpa takut Mereka berkelahi satu sama lain Tapi Jai Simha dengan mudah melumpuhkan mereka dan menghabisi mereka semua Hingga ia bisa menghabisi Pratap Redi di saat-saat terakhir dengan mendapatkan senjata dari si Dapa Semua anak buah Pratap Redi pergi melarikan diri dari Jai Simha Mereka tidak ingin mati sia-sia dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Vera Simha Redi Jai Simha Redi akhirnya mampu membalaskan dendam sang ayah Ia yang begitu marah akhirnya meluapkan emosinya kepada Pratap yang telah begitu jahat menghancurkan keluarganya bahkan menghabisi ayah yang dicintainya Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih